Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tentang transaksi angsuran dari pembiayaan murabaha Di video sebelumnya sudah diterangkan ada 2 versi pembiayaan murabaha Yaitu versi pembelian via kooperasi dan pembelian langsung nasabah Nah untuk angsurannya itu tidak ada perbedaan Jadi antara 2 pembiayaan tersebut itu sama saja 1 transaksi Untuk langkah pertama kita masuk ke pembiayaan transaksi dan kartu pembiayaan Hingga nanti akan masuk pada tampilan form seperti ini Nah pada tampilan form seperti ini Pilih transaksi baru Kemudian pilih nasabah Kode sandi pilih ke angsuran Klik angsuran Jumlah transaksi Di sini adalah transaksi pokoknya saja Jadi misal 500 ribu adalah pokok marginnya adalah 50 ribu Jadi jumlah transaksi di sini diisi 500 ribu Margin auto yang di sebelah kanan akan muncul otomatis 50 ribu Dari sini langsung saja kita pilih simpan Oke data berhasil disimpan Nah dari transaksi ini akan menghasilkan 2 data sekaligus Yang pertama adalah data kartu pembiayaannya Nasabah Yang kedua adalah data jurnalnya Nah untuk awal kita cek di kartu pembiayaannya Pilih di kartu pembiayaan Pilih nasabah Klik 2 kali Akan muncul angsuran 500 ribu rupiah Setelah itu yang kedua adalah data jurnal Kita cek di menu utama Masuk ke jurnal Pilih angsuran Pilih angsuran atas nama dini Maka akan muncul kas pada piutang murabaha Kemudian jurnal yang kedua adalah pendapatan margin atas nama dini Yaitu margin murabaha ditangguhkan pada pendapatan margin murabaha Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya